Kita ke informasi selanjutnya, Ajeng Oktarifki, putri mantan Ketua KPK Antasari Ashar, galang petisi pemberian gerasi sang ayah. Dan keluarga Nasruddin Zulkarnain, korban pembunuhan yang didalangi Antasari ini juga turut mendukung petisi pemberian gerasi tersebut. Melalui laman situs sosial change.org, Ajeng Oktarifka Antasari Putri menggalang dukungan pemberian gerasi bagi sang ayah, Antasari Azhar. Melalui dukungan publik, sang anak berharap Presiden Jokowi Dodo mengabulkan gerasi mantan Ketua KPK tersebut. Sebelumnya, pengajuan gerasi telah dilakukan Antasari dan tim kuasa hukumnya ke pengadilan negeri Tangerang pada 17 Februari yang lalu. Dalam waktu 4 bulan, dukungan petisi gerasi di laman change.org telah mencapai lebih dari 2.000 tanda tangan. Sedangkan dukungan bagi Antasari melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter telah mengumpulkan lebih dari 5.000 suara. Karena pertama, Papa nggak punya pendukung apa-apa gitu. Papa cuma seorang jaksa, praktisi hukum gitu, dia bukan orang partai, dia nggak punya dukungan apa-apa, yang dia punya dirinya dan keluarga. Di sini saya, mama, kakak saya gitu. Jadi saya kerasa saya belum berbuat banyak nih untuk Papa gitu. Karena saya juga nggak bisa secara hukum gitu ya, saya bukan anak-anak hukum gitu. Jadi mungkin dari sini saya bisa berbuat lebih untuk Papa. Petisi pengabulan gerasi bagi Antasari mendapat dukungan dari keluarga Nasruddin Zulkarnain. Nasruddin adalah korban pembunuhan yang disebut didalangi oleh Antasari Azhar. Bukan tanpa alasan, keluarga almarhum Nasruddin berharap pengabulan gerasi presiden untuk Antasari dapat mengungkap fakta kematian Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran tersebut. Karena saya tahu saya selama ini, Antasari mungkin dalam tanda kutip masih di dalam belum punya keberanian gitu ya, untuk membongkar siapa sebenarnya orang-orang yang terlibat dalam rekayasa kasus ini. Nah, sehingga mungkin di luar nanti dia punya keberanian dan didukung oleh misalnya orang-orang ya. Sejak awal, kuasa hukum Antasari menilai kasus pembunuhan yang mencerat mantan ketua KPK ini penuh dengan kejanggalan. Meski tuduhan dapat dipatahkan, klien mereka tetap dinyatakan bersalah sebagai otak pembunuhan. Pengajuan gerasi menjadi upaya Antasari memperoleh keadilan atas kasus yang menimpanya. Pengampunan itu bisa bentuk gerasi dan amnesti. Kalau amnesti ini agak susah karena lembaga DPR harus didang pleno untuk setuju atau tidak setuju. Meskipun presiden juga bisa tidak mendomani mendapat ini, tapi formalnya kan harus ada. Tidak bisa hanya komisi tiga atau pimpinan DPR. Nah, makanya saya mengajukan rekomendasi pengampunan kepada DPR. Maret 2009, Nasruddin Zulkarnain tewas ditembak usai bermain golf di Tangerang. Pembunuhan tersebut dituding diotaki oleh mantan ketua KPK, Antasari Azhar. Kasus tersebut dilatar belakangi perselingkuhannya dengan seorang wanita yang juga istri siri korban, Rani Juliani. Selang setahun, pengadilan negeri Jakarta Selatan akhirnya menyatakan Antasari Azhar bersalah atas pembunuhan tersebut. Ia difonis 18 tahun penjara. Pada tahun 2011, Antasari pernah mengajukan PK, namun ditolak lantaran bukti dianggap tidak tepat. Februari lalu, Antasari meluncurkan bukunya yang berjudul Saya dikorbankan. Buku tersebut berisi kilas balik kehidupan Antasari di tengah kasus pembunuhan Nasruddin. Pratiwi Kusuma, Willy Azari, melaporkan untuk NET.